Intro Selamat datang dalam acara Pola Hidup Sehat. Pada saat ini kita akan membahas mengenai istirahat. Banyak orang saat ini beranggapan istirahat bukanlah bagian yang terpenting di dalam kesehatan tubuhnya. Padahal Tuhan telah memberikan suatu waktu agar manusia itu beristirahat sehingga seluruh proses di dalam tubuhnya mengalami proses pemulihan dari kerusakan-kerusakan yang terjadi pada hari tersebut. Saat ini masyarakat dewasa dipenuhi dengan perasaan yang letih dan mereka berjuang untuk mempertahankan perlombaan hidup agar tetap unggul di antara satu dengan yang lainnya. Dan permasaan itu sering kita lihat juga di dalam rumah tangga kita masing-masing. Kadang ayah dan ibu bekerja sampai malam demi mencari uang untuk rumah tangganya. Anak-anak pun juga mengalami hal yang sama. Mereka sering nonton sampai larut malam. Padahal hal tersebut sangatlah membahayakan di dalam proses pemulihan tubuh kita. Kita sungguh membutuhkan istirahat. Karena istirahat selain memberikan pemulihan bagi tubuh kita yang letih, juga menyediakan waktu yang cukup bagi tubuh kita untuk mengembalikan tenaga yang telah kita pakai. Sering juga kita mendengar bahwa kesuksesan hari tersebut dimulai di pagi hari. Sebenarnya pernyataan itu adalah pernyataan yang salah. Kesuksesan suatu hari sebenarnya dimulai pada malam sebelum dia mulai hari tersebut. Itulah sebabnya Tuhan memulai hari, jadilah petang, jadilah pagi. Artinya kesuksesan suatu hari dimulai pada sore hari. Bagaimana dia mempersiapkan untuk tidurnya sehingga dia bangun dengan baik untuk memulai aktivitas pada pagi hari yang berikutnya. Ada dua macam istirahat yang diperlukan tubuh kita. Yaitu istirahat harian dan istirahat secara mingguan. Mungkin kita bertanya, kenapa kita memerlukan istirahat di dalam harian tersebut? Mungkin kita hanya berpikir kita capek atau lelah kalau kita melakukan aktivitas kita setiap hari. Kalau seandainya kita bisa melihat organ-organ di dalam tubuh kita bekerja, pastilah kita akan mengerti bahwa tubuh memang butuh yang namanya istirahat. Sebagai contoh, jantung menurut penelitian yang normal itu bekerja 110 ribu kali satu hari. Coba kita bayangkan, berapa kali dia berdetak satu harinya? Sungguh banyak kan 110 ribu kali. Berikutnya kita juga bisa melihat paru-paru itu bergerak ototnya untuk mengeluarkan CO2 dan memperoleh O2 28 ribu kali. Begitu juga dengan peredaran di dalam pembuluh darah. Otak kita juga terus bekerja. Ada 15 ribu sampai 20 juta otak yang bekerja setiap harinya. Darah juga harus dialirkan sampai ke sel-sel yang paling kecil. Kalau kita melihat itu, pastilah tidak heran bahwa tubuh memang butuh yang namanya beristirahat. Istirahat harian adalah hal yang penting. Dan untuk tidur, setiap jenjang umur mempunyai waktu yang berbeda-beda. Sebagai contoh, seorang bayi biasanya dia membutuhkan waktu sekitar 28 jam tidur satu harinya. Anak-anak yang berusia antara 3 sampai 5 tahun membutuhkan 10 sampai 12 jam tidur dalam satu hari. Anak remaja yang berumur 12 tahun membutuhkan hanya sekitar 9 jam tidur perharinya. Jadi kalau kita ingat waktu kecil, orang tua kita sering menganjurkan kita harus tidur siang. Ya, karena memang kita lagi menganjurkan proses pertumbuhan. Otak kita lagi bertumbuh. Untuk itulah kita perlu beristirahat. Jadi saya masih teringat waktu kecil, kalau disuruh tidur, sering kita mengeluh. Padahal itu sebenarnya sangat baik untuk pertumbuhan otak kita. Orang dewasa membutuhkan sekitar 8 jam tidur satu harinya. Itulah kisaran waktu yang tepat bagaimana Tuhan berikan. Artinya sepertiga waktu kita dalam satu hari kita harus gunakan untuk beristirahat. Istirahat juga mempunyai faktor yang terpenting untuk menghasilkan hormon-hormon di dalam tubuh. Dan itu dihasilkan ketika kita tidur. Ada dua hormon yang penting. Hormon yang pertama adalah hormon kortisol. Hormon itu dikeluarkan ketika kita beristirahat dengan nyenyak. Di mana gunanya adalah menyediakan tubuh Anda melakukan kegiatan untuk hari berikutnya. Artinya, kalau kita mau fit ataupun mau fresh pada hari berikutnya, kita harus memastikan kortisol terpenuhi pada waktu kita tidur. Sehingga waktu kita bangun pagi, kita merasa seperti bersemangat untuk menjalani hidup pada hari tersebut. Kortisol juga berguna untuk berbagai hal, termasuk mempengaruhi kadar gura darah, mengatur kadar sodium dan kalium, mengatur tekanan darah, mempengaruhi kekuatan otot Anda, dan menghadapi stresor di dalam kehidupan. Jadi, kalau kadar kortisol kita terpenuhi, kita bisa menghadapi stres-stres yang akan kita hadapi pada hari tersebut. Bila mana Anda tidur secara teratur, maka sekresi kortisol juga akan dikeluarkan secara teratur. Hormon yang berikutnya adalah growth hormone atau hormon pertumbuhan. Hormon ini juga dikeluarkan ketika kita sedang beristirahat. Hormon ini penting untuk pertumbuhan dan mempengaruhi transportasi asam amino ke otak, ke kelenjar penial, untuk merubah serotonin menjadi melatonin. Kira-kira apa fungsi melatonin? Melatonin sangat berfungsi untuk membuat kita nyenyak. Jadi, kalau kita lihat, wah, saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Waktu kita tidur, kita menghasilkan growth hormone ataupun hormon pertumbuhan. Tetapi, growth hormone itu juga menghasilkan yang namanya melatonin. Ketika kita mempunyai banyak melatonin yang cukup, besoknya kita dapat tidur juga dengan nyenyak. Selain itu, growth hormone juga membuat apa yang telah dipelajari berdaya guna. Artinya, growth hormone dapat menambah daya ingat kita. Jadi, kalau kita ingat, waktu kita dulu berkuliah ataupun sekolah, kita sering belajar sampai larut malam. Pada esok harinya, semuanya itu menjadi lupa. Karena kita kekurangan yang disebut dengan growth hormone pada waktu istirahat yang harusnya kita tidur. Itulah fungsi daripada growth hormone. Dengan bertambahnya growth hormone, daya ingat kita akan jauh lebih baik. Untuk itu sebenarnya, bagi yang bersekolah ataupun yang sering belajar malam hari, mulai tinggalkan kebiasaan tersebut. Lebih baik kita tidur cepat, kita bangun besok pagi subuh, kemudian kita belajar. Karena dengan cukupnya growth hormone, semua yang kita pelajari dapat kita ingat dengan baik waktu ujian di pagi harinya. Kemudian, ada juga fungsi lain daripada growth hormone. Ketika growth hormone itu diproduksi, dia juga akan meningkatkan T-cell. T-cell itu adalah tentara pertahanan tubuh. Dan kalau growth hormone-nya cukup, maka imun tubuh ataupun pertahanan tubuh tersebut dapat dengan baik melawan seluruh kuman-kuman. Itulah fungsi daripada growth hormone. Kalau kita mempelajari tadi dua hormone itu saja, sangat bermanfaatnya kita mempunyai istirahat yang cukup. Yang berikutnya, kita akan membahas mengenai istirahat mingguan. Istirahat mingguan sama pentingnya dengan istirahat harian. Tuhan telah memberikan satu hari dalam satu minggu untuk kita beristirahat. Karena Tuhan tahu itu sangat berfungsi dalam proses pemulihan kesehatan kita. Sebagai contoh, sebuah hasil penelitian menunjukkan. Seorang peneliti Dr. Halbert, ahli dalam riset bioritem, dia mendokumentasikan hasil penelitiannya yang disebut dengan Sirka Septan Ritem bahwa tubuh itu mempunyai irama tujuh hari. Sebagai satu contohnya, pada waktu dia melakukan proses penelitian terhadap orang yang dicangkok ginjal, hasil penelitiannya menunjukkan cenderung ginjal itu melakukan penolakan dalam kurun waktu tujuh belas hari. Maaf, maksud saya tujuh hari, berikutnya empat belas hari setelah dia menjalani operasi. Selain itu juga, didapati dalam observasi fibrinogen, yaitu adalah unsur pembukuran darah yang meningkat risiko terhadap serangan jantung, juga memiliki irama tujuh hari. Mungkin kita bertanya-tanya, dari mana sebenarnya irama tujuh hari tersebut? Baiklah, kita akan belajar dari sumber ilmu pengetahuan yang sesungguhnya, yaitu adalah Alkitab. Kalau kita membaca dalam Kejadian 2, ayat 1-3, Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Dari sini kita dapat melihat bahwa Tuhan yang membuat semua siklus di dalam tubuh kita. Karena tubuh kita menggambarkan karakter Allah. Sehingga setiap sel yang paling kecil pun menceritakan siapa pencipta kita. Dan Allah mengatakan Allah akan memberkati hari yang ketujuh tersebut. Kita juga dapat membaca dalam keluaran 20 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Ayat 8 Ingat dan kuduskanlah hari sabat. Enam hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing di tempat kediamanmu. Seorang dokter terkenal dari Korea bernama Dr. Sang Lee dia pernah menceritakan sebelumnya dia adalah seorang pekerja keras dan dia sering bekerja tanpa istirahat. Dia bekerja tujuh hari. Sehingga dia sering mengalami penyakit di dalam tubuhnya alergi, penyakit reumatoid artritis ataupun radang di dalam persendian dan banyak penyakit-penyakit lainnya. Sehingga pada suatu saat dia mendapatkan sebuah buku dari seorang pendeta dan di dalam buku itu menceritakan sangat eratnya hubungan antara beristirahat pada hari sabat atau hari yang ketujuh dengan proses pemulihan. Tapi banyak saat ini orang mulai merubah. Hari sabat itu dibikin ke hari minggu. Hari sabat yang sebenarnya adalah hari sabtu. Dan dia mengatakan dalam hari sabat atau hari yang ketujuh atau hari sabtu proses pemulihan sepuluh kali lipat jauh lebih besar dibandingkan hari-hari lainnya. Tuhan memang tetap terus melakukan proses penyembuhan baik dari hari senen, hari selasa, hari rabu, hari kamis, hari jumat, dan hari minggu. Tetapi hasil penelitian dia menunjukkan khusus pada hari sabtu ataupun hari sabat tubuh melakukan pemulihan sepuluh kali lebih besar dibandingkan hari-hari yang lainnya. Untuk itulah dalam pola hidup sehat malam hari ini saya pun tidak mau melepaskan proses penyembuhan hari sabat dengan materi-materi unsur kesehatan yang lainnya. Karena saya percaya pada hari sabat Tuhan akan memberikan kesembuhan jauh lebih besar dibandingkan dengan proses-proses pemulihan di hari-hari sebelumnya. Bagi semua yang mendengarkan pada saat ini percayalah kepada Tuhan karena Tuhan adalah sumber penyembuh dan dia mengatakan di dalam keluaran 20 ayat 8-10 yang tadi saya sudah katakan bukan hanya kita yang perlu beristirahat binatang pun perlu beristirahat. Tuhan mau memulihkan seluruh makhluk ciptaannya pada hari yang ketujuh tersebut dan Tuhanlah Tuhan atas hari sabat jadi kalau kita mengikuti seluruh hukum Tuhan Tuhan akan terus memperbaharui kehidupan kita dari segala aspek-aspek sel ataupun jaringan-jaringan tubuh kita yang rusak percayalah kepada Tuhan maka Tuhan akan memberikan kesembuhan. Berbicara mengenai hari sabat bukan hanya tertulis di dalam perjanjian lama banyak orang Kristen mengatakan sudah dirubah karena itu adalah masalah perjanjian lama saya akan bacakan di dalam perjanjian baru Markus 2 ayat 27-28 disitu ceritanya mengenai murid-murid memetik gandum pada hari sabat yaitu murid-murid Yesus beserta dengan Yesus artinya Yesus pun memelihara hari sabat beserta dengan murid-muridnya ayat 27 saya mau bacakan lalu kata Yesus kepada mereka hari sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari sabat jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari sabat Tuhan Yesus mengatakan bahwa hari sabat dijadikan untuk kebaikan manusia Allah ingin supaya manusia terus dalam kondisi yang baik yang sehat untuk itu dia membuat suatu hari penuh peristirahatan yaitu adalah hari sabat dan Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa dia adalah Tuhan atas hari sabat Ibrani 4 ayat 4 dalam perjanjian baru juga menceritakan mengenai hari sabat saya akan bacakan sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam satu nas dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya wah banyak di dalam Alkitab mau menceritakan bahwa hari sabat tidak pernah berubah dari dulu sampai nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali oleh sebab itu kenapa kita perlu masih khawatir lagi Tuhan mau memberikan suatu proses pemulihan yang baik dan apabila kita mengikutinya kita akan memperoleh pemulihan seutuhnya bukan hanya pemulihan fisik tapi juga Tuhan akan melakukan pemulihan secara mental khususnya pemulihan secara spiritual itu jauh lebih penting memperoleh pemulihan secara seutuhnya di dalam tubuh kita dan mungkin tips yang terakhir yang saya akan berikan bagaimana kita dapat beristirahat dengan baik yang terbaik setiap harinya sebagai berikut yang pertama tolong usahakan makan terakhir 3 sampai 4 jam sebelum kita tidur tidur yang terbaik adalah sebelum jam 10 malam ya itu adalah proses dimana hormon-hormon tadi dibentuk dan waktunya antara jam 9 sampai jam 2 pagi hari untuk itulah kita perlu beristirahat dengan baik di antara jam tersebut yang berikutnya tips yang saya akan sampaikan usahakan hindari televisi ataupun hal-hal yang mengganggu kita untuk tidur jangan buat televisi di dalam ruang tidur kita dan pastikan kita tidur dalam suasana ruangan yang gelap sehingga proses melatonim dapat dihasilkan dengan baik dan kita juga dapat bangun dengan tubuh yang sehat pada keesokan harinya itulah tips-tips yang ingin saya sampaikan kiranya semuanya dapat hidup dengan sehat dan memperoleh pelajaran yang penting bagaimana kita memperoleh suatu proses penyembuhan yang alami yang Tuhan telah sediakan Tuhan memberkati selamat menikmati